Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bukan saja PRU, tapi di pilihan raya kecil PRK dan pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor bahwa kita memerlukan kestabilan demi kemakmuran bersama. Bagi pula, itu terpulang kepada ahli parlimen masing-masing namun sekarang Akta Anti Lompat Parti 2023 sudah berkuat kuasa selepas diluluskan di parlimen Mac lalu dan kamu tak boleh simply walk away dan tak menyokong kerajaan serta mahu menyokong parti lain karena ia bertentangan dengan undang-undang katanya dalam sidang media Majlis Rumah Terbuka Kementerian Pertahanan hari ini. Beliau mengulas spekulasi yang mengatakan Perikatan Nasional PN sedang terbabit usaha untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim sebagai ketua kerajaan dan membentuk kerajaan baru. Katanya, seseorang ahli parlimen perlu meletakkan jawatan jika mahu keluar dan menyokong parti lain serta perlu diadakan PRK namun bukan mudah untuk menang kembali kerusi berkenaan. Lagipun, kerajaan kini sudah ada 148 majoriti 2 per 3 sokongan dan untuk ditumbangkan adalah satu perkara yang saya rasa agak susah katanya lagi. Terima kasih telah menonton!